Orang Bali sangat menghargai dan menghormati lontar-lontar atau prasasti Sehingga kita sulit sekali meminta orang punya lontar Khususnya di kampung untuk menurunkan lontar buat dibaca Tapi kadang ada juga yang rela menurunkannya Lontar atau prasasti yang mereka punya Dan harus dilakukan upacara atau mengaturkan sesajen Lalu sesajen apakah yang sering diaturkan Saat membaca lontar Memang bagi hemat Hindu di Bali Lontar merupakan benda yang dikeramatkan Untuk dapat membacanya diperlukan suatu upacara Dengan mengaturkan banten pejati Yang terdiri atas pres daksinum ayunan tipat kelanan Dan sesayut seraswati Dapat juga mengaturkan canang pengerawas atau canang pasucian Namun begitu setiap daerah biasanya memiliki kekasan Caranya masing-masing Jenis banten yang diaturkan bisa saja berbeda sesuai dengan kebiasaan setempat Umat yang akan membaca lontar Intinya adalah memohon kehadapan Sang Hyang Aji Saraswati Agar diperkenankan untuk membaca lontar tersebut Dan diberikan kekuatan agar mampu memahami isi lontar tersebut Dengan cara yang baik Seperti itu Sepengetahuan saya yang sempat saya baca Sampai jumpa di video selanjutnya